halo halo bro ini adalah flame sensor ya atau sensor api 5 channel ya jadi sini ada versi 1 channel atau 5 channel ini sudah yang 5 channel artinya ada 5 buah sensor api yang terhubung dalam satu modul ya untuk konfigurasi pinnya disini jelas teman-teman ada 5 buah pin ya disini yang double pin mil ini yang di satu sama A1 sampai di lima A5 artinya teman-teman bisa milih nih kalau yang atas ini ini atas ini ya yang ini atas ini ini A1 kalau yang begini di satu urut ya A2 D2 D3 D4 D5 kalau yang sini A2 A1 A2 A3 45 gitu ya sama kayak konfigurasi pin ini ya terus di sini juga ada VCC ya VCC ma VCC ini paling-paling kiri sini nah ini ground ground VCC VCC jadi teman-teman jangan salah ya teman-teman bisa lihat panduannya sini seperti ini teman-teman nah karena seperti ini nah ini nah ini ground ground VCC VCC D5 A5 kalinya double ya nah ini kayak gini ya D5 A5 D4 A4 gini ya jadi salah-salah dari sini ya teman-teman ya 12345 ya dari kanan ke kiri nah di sini eh kita akan coba menggunakan Arduino Uno ya teman-teman ya sini modul baru saya beli ya untuk project robot pemadam api ya kita gunakan Arduino Uno bagai mikro bagai kendalinya selanjutnya akan gunakan api Oke Bagaimana hasilnya tonton aja video ini Oke Bro ini adalah penyambungan ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat nih disini ini untuk VCC nya ini kabel merah sehubungkan ke lima volt ini Hai goreng-goreng dari Arduino ya Nah ini untuk pin A1 ya sampai A5 ini sehubungkan sama dengan A A1 sampai A5 nih nah kan sama kan jadi disini deskripsenya mudah ya tinggal di programnya teman-teman bisa lihat Bro integer api1 sampai api5 nah void setup selain bikin 9600 nah ini pembacaan api1 membaca A1 ya pin A1 berikutnya sampai api2 untuk A2 terus dihubungkan ke selan monitor untuk nilainya dan dilainya adalah satu detik nah selanjutnya kita pengujian teman-teman ya kita selanjutnya monitor kontrol shift M oke teman-teman nah ini Hai disini nilainya jelas ya per detik dia akan menambilkan lima buah nilai ya dari lima buah nilai sensor ini kita coba dengan menggunakan api ya ini teman-teman nah itu berubah-ubah ada api diakamudasi dengan sudut yang lebih tinggi Oh panas dan lainnya berubah-ubah Hai jadi bedanya satunya 5 channel tuh sebenarnya sama aja teman-teman bedanya kalau 5 channel itu dia mempunyai sudut yang lebih banyak gitu kan kalau teman-teman pengen punya 360 mungkin temen-teman bisa kita beli 3 channel 3 modul dengan 5 channel akan memiliki sudut yang besar cuman yaitu pinnya nah itu coba coba lagi teman-teman kalau disini ntar warna merahnya dia ada meneteksi adanya api akan ada perubahan ini tegangan yang diterima oleh sensor hanya tidak terima oleh Arduino dan tampil di seram monitor coba tonton ya perhatikan seram monitor nah ini kan yang merah itu pasti terkena api kalau sini doang oke oke teman-teman itu adalah video pengujian sensor api 5 channel ya dengan Arduino Uno semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel this project Indonesia agar Indonesia sharing banyak tentang dunia-dunia elektro terima kasih sampai jumpa lagi